Terima kasih Bu Ema, Dr. Ema. Kemudian terima kasih untuk pengunjung sesi pencegahan vaksinasi dan surveillance yang ada 55, banyak juga ya. Pada kali ini untuk sesi oral presentation ini ada 4 pembicara, masing-masing waktunya 8 menit, kemudian 2 menit diskusi. Nah, untuk 8 menit, 2 menit diskusi, baik. Tadi saya mau ngomong apa ya, lupa. Oke. Nanti pertanyaan bisa dicat ya Bu Ema ya, atau langsung? Boleh dicat, nanti langsung. Baik. Kita mulai aja, silakan Pak Chandra untuk sebagai presentan pertama yang akan membawakan tentang assess the relative effectiveness dari SST yang sekarang menjadi kebijakan dengan IPTP untuk menurunkan insiden malaria dalam kehamilan. Silakan Pak Chandra. Terima kasih banyak dokter ini atas kesempatan ini diberikan. Saya Chandra, perkenalan saya Chandra, umur ikulandu ulang, saya sekarang konsultan UNICEF untuk eliminasi malaria di Provinsi Maluku. Namun yang saya akan bawa atau presentasikan dalam oral presentation kali ini adalah apa yang saya tulis ketika saya masih menjadi student di ANU, Australian National University. Jadi sebenarnya materi ini yang sudah disampaikan oleh dokter ini sebelumnya. Saya coba apa yang saya tulis sesuai dengan point of view saya. di bawah judul Assess the Relative Effectiveness of SSTP sebagai Indonesian Current Policy compared to IPTP untuk menurunkan kasus malaria pada kehamilan di Indonesia. Ada pun backgroundnya, sebenarnya kalau simak apa yang sudah disampaikan oleh dokter ini sebelumnya adalah tentang SSTP atau Indonesian Current Policy yang sudah diterapkan di Indonesia itu sejak tahun 2012. Jadi melalui policy ini atau kebijakan ini, setiap ibu hamil yang berkunjung ke ANC pertama di trimester pertama, itu harus di-screening malaria dengan RDT sebenarnya. Cuma karena kondisi Indonesia itu memungkinkan juga untuk melakukan dengan mikroskop atau slide malaria. Karena ini terkait dengan keterbatasan logistik, khususnya RDT. Dan kalau hasilnya positif, itu langsung ditindaklanjuti dengan pengobatan dengan anti-malarial yang disebut sebagai DHP atau di-hydroatomysinin piperaquin yang sudah dijelaskan oleh dokter ini sebelumnya, di sesi sebelumnya. Namun kalau kita lihat lebih jauh, ada beberapa penelitian yang telah dijalankan di Indonesia itu menilai tentang SST program policy ini, itu sebagai kebijakan yang sebenarnya diterima oleh penyedia pelayanan kesehatan atau petugas kesehatan itu sendiri. Namun implementasinya itu masih kadang-kadang tidak konsisten. Lalu di sisi lain ada strategi lain yang diusulkan oleh WHO, yakni IPTP atau Intermittent Perfetive Treatment, yang juga sudah disampaikan oleh dokter ini. Ada clinical trial yang dilakukan di Indonesia. Efikasinya itu sebesar 77 persen ya tadi. Dan ini sebagai alternatif policy, program policy atau kebijakan alternatif yang bisa diterapkan di Indonesia untuk sekiranya mengganti kebijakan yang sekarang sedang diterapkan. Terkait dengan metodologi, sebelum saya menulis apa yang saya presentasikan saat ini, saya melakukan systematic review terhadap beberapa artikel yang saya pilih, ada 20 artikel yang saya pilih melalui beberapa engine, yaitu yang pertama PubMed, yang kedua Google Scholar. Dan saya menentukan beberapa tema kunci dan pembatasan yang saya consider seperti limit time of period dan beberapa artikel yang tersedia secara free maupun ditulis dalam bahasa Inggris dalam periode waktu tertentu. Yang perlu saya tekankan, kalau dokter ini tadi menyampaikan banyak hal terkait dengan hasil clinical trial-nya, etikasi dan rencana implementasi programnya. Apa yang saya rangkum kali ini adalah terkait dengan comparison antara SSTP dan IPTP dilihat dari tiga segi atau tiga aspek. Yakni penerimaan, penerimaan atau acceptability dari pemberi pelayanan kesehatan maupun ibu hamil itu sendiri. Yang kedua dari resources atau ketersediaan logistik. Dan yang ketiga adalah sustainability of funding atau cost effectiveness. Yang pertama, kalau kita lihat SSTP itu yang tadi sudah dijalankan di Indonesia sejak tahun 2012, kalau dari segi pemberi pelayanan kesehatan atau petugas kesehatan, mereka rasa-rasanya menerima SSTP. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, beberapa penelitian yang dilakukan salah satunya oleh Hill pada tahun 2017, dia berargumen bahwa walaupun SSTP ini diterima implementasinya oleh petugas kesehatan, tapi ada yang tidak konsisten dalam implementasinya. Ini dikaitkan langsung dengan limited understanding. Jadi petugas kesehatan yang menjalankan polisi atau kebijakan ini itu tidak terlalu mengerti isi atau konten dari polisi yang mereka jalankan. Lalu yang kedua adalah level of confidence dari pemberi pelayanan kesehatan. Dalam hal ini adalah midwives. Kalau kita ketahui bersama bahwa SSTP itu adalah program integrasi. Waktunya dua menit lagi ya Pak. Oke, program integrasi antara KIA dan program malaria. Nah, bidan ini kadang-kadang tidak konsisten, tidak pede untuk melakukan screening malaria. Yang kedua adalah program woman. Dari segi program woman, mereka menerima untuk adanya tes, tapi mereka harapkan tes itu dilakukan di setiap kunjungan ANC. Kalau ingat tadi dokter ini mengatakan tentang IST sedikit tadi. Nah, mereka itu harapkan polisi yang seperti ini. Lalu yang kalau kita lihat IPTP itu sangat berhasil diterapkan di negara Afrika. Ada sekitar 36 negara yang telah berhasil menerapkan ini dan berhasil menurunkan kejadian malaria pada kehamilan. Dan kalau kita ingat tadi dokter ini juga sampaikan bahwa kalau petugas kesehatan itu dilatih dengan baik, di-prepare dengan baik, dan di community levels-nya juga didiseminasi dengan baik, sukses IPTP ini dijalankan. Lalu hal yang berikut yang saya akan bahas adalah terkait dengan logistik. Logistik malaria untuk SSTP itu membutuhkan tidak hanya RDT, tapi membutuhkan DHP juga. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan IPTP, dia hanya membutuhkan DHP. Lalu aspek terakhir, yakni terkait dengan sustainability of funding dari kedua program ini. Kalau kita lihat, ada penelitian yang sudah dijalankan juga, ternyata IPTP itu lebih cost-effective daripada SSTP. Dan kalau kita hubungkan dengan sustainability of funding untuk Indonesia, sekarang itu kita bergantung kepada dana global fund yang setiap tahunnya itu semakin decrease. Jadi kalau kita hubungkan dengan strategi ini, rasa-rasanya IPTP itu lebih promising. Konklusi, walaupun SSTP program policy itu diterima oleh petugas kesehatan, tapi kalau kita lihat lebih jauh, ada banyak sekali kekurangan dalam implementasi, begitu pun kalau kita lihat dari segi logistik, dan tadi yang saya sebutkan terakhir, sustainability of funding, atau lebih kerucut lagi ke cost-effectiveness. Jadi IPTP sebagai alternatif yang sudah disarankan oleh WHO, maupun penelitian yang sudah dijalankan di Indonesia, itu lebih menjadi promising untuk solusi dari program policy yang dapat diterapkan di samping SSTP yang sudah dijalankan dari tahun 2012. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya kembalikan kepada dokter ini. Terima kasih Pak Chandra. Ini merupakan hal yang selamat ya, sudah bikin systematic review. Jadi ini adalah hal yang dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan. Makanya terpilih sebagai oral, karena bukan karena saya ini ibu hamil ya, tapi kita butuh informasi strategi penanggulangan malaria apa yang paling tepat untuk ibu hamil. Saat ini Indonesia kan yang ANC ke-1 di screening, setelah itu kalau ada gejala. Dan kemudian ada wacana baru dan sudah terbukti lebih efektif, yaitu IPTP-DP. Dan ini settingnya di Afrika ya, Pak Chandra ya. Sebanyak di Afrika ya. Baik, apakah ada pertanyaan mungkin satu atau dua pertanyaan untuk Pak Chandra dari teman-teman yang Bapak-Ibu yang hadir di sini? Bisa langsung raise hand atau ada di chat ya? Oh isinya minta diundang semua nih. Mungkin supporternya Pak Chandra. Biasanya orang suka ada supporternya. Maksudnya orang Timika atau orang Sumba. Ada yang dari Sumba? Ini kita santai saja. Intinya Amri ini adalah ajang antar peneliti di Indonesia untuk saling berbagi ya, bagi informasi untuk kepentingan penanggulangan malaria di Indonesia. Tidak ada. Baik, saya mungkin mau tanya untuk sistematik. Oh ada Ibu Helen, silakan Ibu Helen. Ya, terima kasih dokter ini. Selamat kepada Pak Chandra atas penyampaian oral presentasi. Cuman dikit saja menanyakan terkait penerian dari tenaga kesehatan terkait dengan pemberian obat yang non-kuratif ini. kira-kira apakah kalau tadi dokter ini penyampaiannya cukup bisa diterima. Nah, kalau untuk dari Afrika menurut Pak Chandra seperti apa dan kira-kira untuk di Indonesia apakah sejalan dengan yang di Timika apakah kira-kira di daerah lain mungkin akan mempunyai pandangan yang sama. Mungkin itu terima kasih. Selamat, Pak Chandra. Terima kasih. Silakan Pak Chandra. Kalau kita lihat di sini, saya paparkan apa yang terjadi di Tanzania. Ini sejalan dengan apa yang sudah dokter ini sampaikan sebelumnya. bahwa proper training, sensitization terhadap pregnant woman. Jadi, dua hal ini perlu dilakukan. Yang pertama, prepare the health workers to do the program policy. And then we have to ensure the pregnant woman yang menerima service dari petugas kesehatan. Dan waktu ini kita sudah lakukan, itu ternyata itu effective policy-nya. Tidak hanya di Tanzania, di Uganda pun dilakukan hal yang sama. Jadi, community-based delivery system itu diberdayakan sehingga itu bisa diakses oleh masyarakat. Dan terkait dengan compliance to IPTP juga itu, ternyata itu sangat efektif untuk prevent anemia, severe anemia, parasitemia, dan low birth weight. Jadi, tidak hanya tentang malaria itself, tapi ada ikutan-ikutan yang harus juga didiseminasi di tingkat petugas kesehatan maupun di tingkat komunitas. Dengan dua hal ini, saya rasa implementasi program di Indonesia pun saya rasa bisa dijalankan untuk terkhususnya IPTP ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Jadi, memang pengalaman di Afrika itu sangat bisa memberikan informasi yang bagus juga untuk rencana kita untuk menerapkan IPTP dengan DHP di daerah endemis malaria lain. Jadi, ini pas dengan sesuai kebutuhan abstrak yang dimasukkan Pak Chandra. Selamat Pak Chandra. Terima kasih sudah bisa mempresentasikan hasil ini dengan waktu yang tepat waktu. Selanjutnya, tepuk tangan. So, dokter ini. Iya. Kemudian, yang kedua adalah juga yang sudah sering ketimika. Jadi, ini semua alumni timika. Aduh, jadi dipikir ini konflik of interest. Padahal enggak ya. Anak-anaknya, anak-anaknya, dokter ini semua. TNI, jadi. Dari yang sistematik review, yang lebih ke arah persepsi, visibility dan acceptability, kita masuk ke hal yang butuh kopi sedikit, karena kita akan membahas hal-hal yang sebentar, Bu Leli. Sebentar ya, mohon maaf. Ini materinya di mana ya? Bu Leli nanti langsung share ya. Nah, saya kebetulan dok, udah minta tolong panitnya, saya sebetulnya lagi di lokasi yang internet saya tuh kurang stabil, makanya tadi pas dipanggil-panggil, saya enggak bisa nyawal juga. Bisa dibantu. Enggak, dokter Emma untuk share screen. Ya, nanti saya coba share screen. Saya filingnya. Sebentar saya share screen. Mau sama dokter ini? Atau sama saya? Sama saya bisa. Terima kasih, Bu Emma. Saya tadi sibuk nyarinya. Bu Leli ini akan bicara tentang kandidat vaksin ya, protein kandidat vaksin berbasis isolat untuk vasi parum. 8 menit, Ibu Leli waktunya. Saya akan share. Nanti saya tinggal disuruh next-next saja. Oke, terima kasih ya dok. Aduh nggak enak. Jadi nggak bisa. Tapi internetnya ini, jadi saya pakai handphone ini dok untuk Zoom-nya. Oke, terima kasih. Dok mungkin tapi belum ini ya, slideshow. Mungkin bisa diperbesar. Oke. Ingin sharing. Oh ya, dapetnya PDF. Filenya PDF. Oh ya, nggak apa-apa. Udah tampak kayaknya ya. Mengenai identifikasi, mengenai protein kandidat vaksin malaria vaksin varum berbasis isolat klinis Indonesia. Jadi ini mendukung dari sesi sebelumnya, yaitu presentasi Ibu Rintis sebenarnya tentang vaksin malaria. Ini merupakan kerja bersama, keroyokan dengan teman-teman ITB. Kemudian yang jelas Agatha dan Edwin, yang dulu di Ekman, sekarang di Exchange Health Initiative Indonesia. Dan jelas saya butuh bantuan Pak Anto di sesi yang pertama tadi, Bainformatics untuk analisisnya. Lanjut dok. Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan World Malaria Report tahun 2022, infeksi malaria masih menjadi permasalahan global, khususnya di benua Afrika dan benua Asia Tenggara. Indonesia yang terletak di Asia Tenggara, pada tahun 2021 memiliki resiko untuk kematiannya sampai mencapai 0,5 per 100 ribu penduduk, dengan total kematian hingga 9 ribu kasus. Oleh sebab itu, tantangan global kita terhadap penyakit infeksi ini, khususnya di era kita menuju eliminasi adalah apakah kita dapat melakukan pencegahan infeksi khususnya kelompok yang vulnerable. Jadi yang tadi Pak Chandra, dokter ini, ibu-ibu, kemudian anak-anak, bagaimana mencegahnya? Salah satunya adalah bagaimana kita mengembangkan vaksin malaria. Lanjut dong. Ada beberapa pengembangan penelitian vaksin malaria. Dikembangkan sesuai dengan target hambatan pada masing-masing fase. Seperti contoh, untuk fase transmisi blocking, itu yang tadi sudah dikemukakan, Bu Rintis, contoh vaksin yang sudah dikembangkan adalah PF25. Sedangkan vaksin dengan target hambatan pada stadium intraeritrositik, itu dikembangkan dari umumnya, kelompok pada EBA, RH, dan MSP. Sedangkan untuk vaksin yang preeritrositik, itu yang dikembangkan, target hambatannya berdasarkan protein RTSS, R21, dan PF, SPZ. Jadi kita harus kembali lagi ke siklus hidup dari parasit bila kita ingin memblok sebenarnya hambatannya itu. Seperti kita ketahui bahwa anggota dari kelompok EBA dan RH itu diekspresikan oleh ada stadium merozoid. Ada dua organel, yaitu mikronema dan roktri, yang masing-masing organel tersebut dapat mengekspresikan protein dengan kelompok protein masing-masing yang memiliki fungsi berbeda. Untuk kelompok mikronema yang diekspresikan di mikronema, PF, EBA, 140, dan 175 yang menjadi fokus penelitian ini. Sedangkan untuk protein yang diekspresikan oleh roktri adalah PF, RH, 5. Apa alasan ketiga protein pada parasit plasmodium falciparum itu yang diambil sebagai contoh sebagai kandidat protein pada vaksin berbasis isolat klinis Indonesia. Lanjut dok. Seperti kita ketahui, hasil sebelumnya dari kelompok EBA dan RH, yaitu EBA 145 dan 175, ada hasil respon yang sangat tinggi pada plasma pasien bergejala dari isolat klinis di Mika pada saat kita uji respon antibody terhadap kedua antigen tersebut yang dibandingkan dengan protein lain. Dia menunjukkan hasil yang sangat signifikan perbedaannya. Penemuan yang berikutnya adalah dari Douglas tahun 2011. Dia melakukan penelitian growth inhibition assay menggunakan IgG klinci terhadap parasit plasmodium strain 3D7, di mana terlihat bahwa RH5 menghambat, jadi protein RH5 tersebut, hambatan terhadap infeksinya tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan protein-protein yang lain. Padahal dari hasil uji coba respon antibody-nya, RH5, jadi penelitian yang sebelumnya yang tadi respon antibody, RH5 sebenarnya tidak terlalu menunjukkan respon antibody yang tinggi, tapi pada saat dilakukan growth inhibition assay, ternyata PF RH5 menunjukkan bahwa kemampuan dia untuk memproteksi itu jauh lebih tinggi dibandingkan protein lain. Sehingga muncul permasalahan. Dari penemuan-penemuan itu muncul permasalahan. Pertanyaannya adalah apakah protein EBA 175, 140, dan RH5 dapat dijadikan kandidat protein pada pengembangan vaksin berbasis hambatan invasi pada sel darah merah, khususnya berbasis dari isolat klinis dari Indonesia sendiri. Jadi bukan menggunakan strain laboratorium, tapi kita lakukan dari strain isolat pasien bergejala di Indonesia. Tujuan penelitian ini, lanjut dok, tujuan penelitian ini adalah kita identifikasi bagaimana variasi genetik dari ketiga protein tersebut pada isolat klinis sebagai kandidat potensial antigen pengembangan vaksin. Lokasi pengambilan sampel, kita menggunakan archive material, jadi sampelnya diambil ini di daerah kekuasaannya dokter ini, di rumah sakit di Timika, sampel di koleksi itu dari tahun 2017 di rumah sakit mitra masyarakat. Jadi kita menggunakan archive material yang sudah ada. Dari ketiga puluh archive material, metodologi, lanjut dok, dari ketiga puluh archive material sampel yang berasal dari sintomatik individual, kemudian kita amplifikasi dengan primer spesifik untuk target ketiga gen tersebut. Kemudian dilakukan purifikasi dan dikuantifikasi untuk persiapan dilakukannya sequencing. Kita menggunakan next generation sequencing dan diawali dengan pembuatan pustaka DNA dulu. Setelah dilakukan segmentation, kemudian denaturasi dan dilusi DNA. Kemudian kita lakukan limited cycle PCR supaya kita menyeleksi, dapat kita seleksi berdasarkan size selection yang akan kita identifikasi variasi genetiknya. Kemudian dilakukan proses sequencing menggunakan mesin NEXIC 550 dan dilakukan analisis bioinformatik secara sekunder maupun untuk analisis polimorfismenya. Lanjut dok. Dari ketiga puluh sampel yang disequencing, kemudian dilakukan proses QC dan filtering menggunakan akhirnya kita mendapatkan multi QC sampel. kemudian kita validasi hasilnya. Dari ketiga puluh sampel berhasil dianalisis, untuk gen EBA 175 itu sebanyak 30, jadi ketiga puluh sampel itu berhasil mendapatkan rate dan depth yang sudah cukup untuk dianalisis. Sementara untuk PF EBA 140 dan RH5, kita hanya berhasil kurang dari 30, jadi untuk 140 itu hanya 24 sampel yang berhasil dianalisis, sementara untuk RH5, hanya 22 sampel yang dilanjutkan prosesnya untuk dilakukan alignment dengan pustaka sequence dan kita lihat variasi genetiknya dengan DNHP software. Lanjut dok. ini adalah hasilnya. Sebanyak 30 sekuens amplifikasi PF EBA 140, kita mendapatkan hasil bahwa untuk EBA 140 ada dua varian yang ditemukan sebanyak 33,3 persen, jadi ada 8 sampel dari 24 total yang berhasil kita lakukan filtering itu menunjukkan adanya polimortism, kemudian dari PF EBA 175 ke 30 sekuens memperlihatkan adanya dua variasi pada tingkat protein yaitu glisin menjadi glutamat dan glisin menjadi aspartat yang masing-masing sebesar 70 persen, jadi ada 21 sampel dari 30 yang berhasil kita analisis dan menunjukkan adanya variasi pada tingkat protein. Sedangkan untuk gen PF RH5 ditemukan variasi tunggal jadi sistein menjadi tirosin sebanyak 63 persen, jadi ada 14 sampel dari 22 sampel yang menunjukkan adanya polimorfism. Apa arti dari angka-angka tadi, apa yang dapat kita buat kesimpulan? Kesimpulannya bahwa ditemukan polimorfism untuk PF EBA 140 sebanyak 1 snip, kemudian ada 2 snip, jadi snip itu single nucleated polimorfism untuk EBA 175 sebanyak ada 2 snip dari 30 sampel, dan ada 1 snip untuk PFR H5 yaitu 22 sampel dari 30 sampel yang kita running. Ini menunjukkan apa yang dapat kita buat kesimpulan adalah ketiga protein tersebut masih konserve. Kalau sudah konserve bagaimana? Ketiganya masih berpotensi sebagai kandidat pembuatan vaksin malaria dengan berbagai platform yang sudah dikemukakan oleh Burintis sebelumnya, ada berbagai platform yang dapat kita kembangkan untuk lebih lanjut dengan basis hambatan paras merosoid supaya tidak dapat menginfeksi sel darah merah. Jadi stadiumnya adalah stadium intraeritrosid. Basisnya berbasis isolat klinis Indonesia. Jadi kita coba langsung kita uji dari isolat Indonesia, nanti kita bisa coba langsung efektivitasnya itu menggunakan sampel Indonesia juga. Jadi murni kita develop dari isolat klinis Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami share dengan teman-teman mengenai kandidat protein yang dapat kita jadikan kandidat vaksin malaria. Terima kasih dokter ini, terima kasih kepada TIA P4I. Jika ada pertanyaan, kami dengan sangat senang bisa berdiskusi. Terima kasih dok. Terima kasih Bu Lely untuk presentasinya yang tepat waktu dan juga ini merupakan betul-betul dari isolat Indonesia ya, Timika. Jadi deteksi antigenia. Jadi luar biasa. Selamat ya Bu Lely untuk pencapaiannya. Mungkin ada pertanyaan satu dari pengunjung ruang tiga. mungkin saya belum lihat apakah ada yang resen ya. Tidak ya. Masa tolong diingetin ya kalau ada yang resen. Atau bisa langsung mungkin baik. Sebelum kalau begitu saya Bu Dahlia ya dok Ibu Dahlia ada. Oh silahkan Bu Dahlia. Kenapa aku enggak tahu. Halo Ibu Sudah sudah dijelas. Oke maaf saya off kamera karena masih di sekolah. Ini saya mau nanya karena saya orang yang awam ya. Saya mau tanya ini maksudnya isolat klidis Indonesia stadium intra eritrosit itu gambarannya seperti apa ya Bu? Sama istilah polimorfisme. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dahlia. Jadi mungkin langsung saya jawab saja. Jadi Bu Dahlia umumnya pada saat kita mau mengembangkan vaksin jadi kalau kita mau menemukan vaksin malaria umumnya kita menggunakan adalah isolat isolat laboratorium artinya kita menggunakan strain-strain yang sudah well known jadi ada strain-strain yang di laboratorium sudah diketahui kita kembangkan kita buat kita uji coba kita lihat kemudian kita lakukan variasi genetik mapping variasi genetiknya genotyping berdasarkan isolat laboratorium tersebut. jadi kita culture kemudian kita ekstraksi kita isolasi kita sequencing berdasarkan isolat dari laboratorium kita mendapatkan sekuens adalah sekuens yang dari berdasarkan lab isolat laboratorium tersebut. Kemudian kita aplikasikan biasanya setelah kita berhasil kemudian kita aplikasikan kita coba biasanya kalau untuk vaksin itu ada fasus-fasunya ada fasus satu dua dan tiga. untuk yang dikembangkan oleh kami dari waktu itu kami masih di lembaga Ekman sekarang di PRBM Ekman kami memiliki kesempatan untuk mengambil koleksi sampel itu dari pasien-pasien simptomatik jadi ada gejala malaria yang memiliki penianya beragam jadi kita memiliki suatu koleksi sampel simptomatik individual yang memiliki data klinis lengkap kemudian parasitemianya dan single infection kemudian kita coba kita coba ekstraksi kemudian kita amplifikasi gennya ternyata memenuhi syarat memenuhi kaedah untuk dilakukan proses selanjut kita dapat melakukan variasi genotipnya kemudian kita bisa bandingkan dengan pustaka genetik yang sudah ada yang tadi presentasinya Pak Hidayat Rimasanto sesi pagi kita dapat mendapatkan isolat Indonesia jadi murni itu kita kembangkan dari isolat Indonesia untuk gen-gen yang sudah memiliki kemungkinan antigenisitisnya tinggi jadi itu yang membedakan bahwa isolatnya isolat awalnya adalah kita develop sendiri karena memang itu kita temukan dari Indonesia kemudian dari dari yang kita kembangkan kita ingin lihat apakah variasi genetiknya ada kenapa kita memerlukan variasi genetik baseline untuk variasi genetik karena pengembangan vaksin mau tidak mau kita harus mengetahui dulu datanya jadi kita tidak mungkin mengembangkan penelitian mengenai vaksin kalau variasi genetik dari masing-masing tidak diketahui dengan adanya polimorfism pada sekuens yang sedang kita uji kita teliti kita cari sebagai kandidatnya kita bisa mengetahui kira-kira single nucleotide polimorfism di level protein mana pada protein mana yang ditemukan jadi sebenarnya kami bukan hanya melakukan uji coba tiga protein ini kami melakukannya ada sembilan protein yang kita kerjakan jadi sembilan-sembilannya kita lakukan genetik kita lihat adanya variasi genetiknya atau tidak dari sembilan itu ternyata tiga yang memiliki nilai atau berhasil di sequencing dengan NGS itu memiliki depth yang cukup tinggi kemudian setelah kita trimming di cleaning hasilnya ternyata tiga protein ini yang memiliki wah ini ada nih ada potensi untuk dikembangkan sebagai penelitian lebih lanjut tadi Bu Rinti sudah mengemukakan PF PF RH5 ternyata dikembangkan juga dari grup di Australia maupun di UK untuk pengembangan vaksin artinya inline ini bersamaan mereka mengembangkan berdasarkan strain dari laboratorium untuk protein RH5 yang sekarang sudah sampai tahap fase 2 kita menemukannya kita mendevelopnya dari isolat klinis dari Indonesia dengan target protein yang sama begitu Bu Dalia jadi perbedaannya adalah kita mengembangkannya dari dari isolat kita sendiri bukan dari laboratorium meskipun target gennya sama begitu Bu Dalia gitu dong aduh maaf kalau kepanjakan kayaknya ini Bu Dalia memang ini harus khusus ya dibahas khusus karena pertanyaannya juga sangat mendasar ya jadi tidak bisa diselesaikan di pertemuan ini aja nanti Bu Dalia kalau ingin ini lagi silahkan ini masih banyak pertanyaan tapi karena oral itu dibatasi saya hanya mau ada yang raise hand ya ini dari Bu Ari ada pertanyaan apakah bisa untuk menghambat infeksi VIVAX saya pikir enggak ya karena tidak ini khusus ini ada yang raise hand mungkin yang terakhir Pak Cecep ya dari Poltekes Banten mungkin pertanyaannya bisa disampaikan silahkan Pak baik terima kasih atas kesempatannya mungkin saya sedikit aja bertanya karena ini urgen sekali ya masalah malaria di Indonesia sampai detik sekarang kan belum saudara penyaji yang saya tanyakan kira-kira perlu waktu berapa lama untuk tahapan menjadi vaksin yang saya pakai kemudian kemudian yang kedua ya kalau kita bandingkan dengan COVID kemarin kan bisa kejar tayang kemudian yang kedua apa kesulitan ya terkait dengan vaksin malaria mungkin itu aja terima kasih terima kasih Pak pertanyaannya sangat praktis dan penting yang pertama ya langsung jawab dan jelas kalau untuk berapa lama untuk vaksin kita harus mengikuti kaedah pembuatan vaksin Pak CCPA jadi tetap kita harus mengikuti setelah ini menjadi kandidat kemudian proof of concept kemudian kita mengikuti jalur pada saat untuk pembuatan vaksin ada uji trial fase 1 fase 2 fase 3 itu semua harus kita kerjakan berapa lamanya tergantung dari hasil efektivitas dari masing-masing kandidat vaksin yang ditemukan untuk yang sekarang yang sudah kemarin WHO sudah launching itu saja sudah membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun sebenarnya Pak Cacep untuk menemukannya tapi kita sekarang harus positive thinking dengan adanya pandemi ini kita bisa belajar karena speed up untuk pembuatan vaksin semua teknologi semua platform sekarang bisa kita kembangkan begitu Pak Cacep ya kemudian yang kedua hambatannya hambatan yang jelas yang pertama adalah masalah kalau untuk pembuatan vaksin itu adalah jelas biaya karena consumable-nya yang jelas mahal tapi dengan adanya semua kerjasama dengan berbagai pihak seharusnya masalah ini bisa lebih diatasi ya Pak ya karena masing-masing pihak sekarang kita bisa bekerjasama terbuka semuanya begitu ya Pak Cacep ya terima kasih dok terima kasih Bu Lely jawabannya ini memang luar biasa sudah siap betul terima kasih Bu Lely buat peserta di breakout room 3 ini memang dua presentan pertama ini sudah memberikan banyak informasi dan sangat penting untuk apa namanya sama-sama kita bisa mengeliminasi malaria satu dari segi preventif pada ibu hamil treatment dari segi visibility dan acceptability sementara ini ada kandidat vaksin mungkin yang dari isolat Indonesia ada dua presentan lagi yang juga tidak kalah pentingnya terima kasih ya Bu Lely yang ketiga adalah Pak Naofal Fahri Nugraha yang akan mempresentasikan apakah mau presentasi sendiri Pak atau ya baik nanti tentang tempat potensial perindukan nyamuk penyebab malaria di kabupaten timur tengah selatan ini ya benar ya eh salah penggunaan kelambu penggunaan kelambu kok namanya oh salah dinomerin maaf ya Pak penggunaan kelambu ya dalam upaya perunduan kejadian malaria di kabupaten timur tengah selatan silahkan Pak Noval baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Bapak Ibu semuanya perkenalkan saya Noval Pak Hrim Bahas sebagai presentan untuk asaf dengan judul penggunaan kelambu signifikan dalam penurunan kejadian malaria di kabupaten timur tengah selatan sebenarnya penelitian ini mempunyai hasil kerjasama antara Divisi Parasitologi Universitas Pajajaran yaitu Dr. Musa Paujian dengan Dr. Ria Pardidah dengan Litbangkes atau sekarang menjadi Badan Kebijakan dan Pengembangan Kesehatan ada Bapak Juntari Ketakgalu baik langsung saja seperti yang kita ketahui bahwa malaria ini merupakan faktor yang ditularkan melalui faktor dari spesies malaria sendiri sampai saat ini masih dipermasalahan kesehatan global maupun di Indonesia melalui konsensus dunia dari SDG sehingga WHO telah menargetkan eliminasi terhadap beberapa penyakit salah satunya diantaranya yaitu malaria dimana pada tahun 2030 ditargetkan untuk eliminasi begitu juga di Indonesia yang mengikuti komando yaitu eliminasi malaria secara bertahap di seluruh wilayah dan ditargetkan secara nasional pada tahun 2030 untuk mencapai target itu dilakukan upaya eliminasi dengan berbagai program dengan pilar WHO yaitu diagnosis treatment penemuan kasus dan surveillance serta pencegahan pengendalian faktor risiko mencapai faktor lingkungan dan personal dimana dalam penelitian ini mencari tahu mengenai aspek personal yaitu perlindungan diri terhadap kejadian malaria untuk lokasinya di kabupaten timo-tengah selatan salah satu kabupaten di provinsi NTT yang pada tahun pengambilan sampel di 2013 merupakan kabupaten dengan api tertinggi yaitu api tertinggi di NTT NTT sendiri juga merupakan salah satu dari tiga provinsi dengan api tertinggi hingga saat ini dimana di tahun 2013 sebanyak 16,27 dan di tahun 2021 sudah ada penurunan hingga 1,9 untuk metodologi penelitian ini cross-seksional analitik restoratif dimana datanya berupa data sekunder yang didapat dari luar bangkes jumlah datanya sebanyak 551 untuk pengambilan sampelnya sendiri sudah diambil pada tahun 2013 hingga 2014 di lima kecamatan di kabupaten timur tengah selatan yang mewakili dari endemisitas sandah yaitu kecamatan amino endemisitas sedang batu putih dan aman nuban satan dan endemisitas singgia itu aman nuban tengah dan aman nuban satan di sini menganalisi mengenai empat variabel yaitu penggunaan flambu obat nyamuk kasap ventilasi dan menganalisi juga tentang tempat perindukan yang punya dari 550 sampel ditemukan 180 dari 551 atau 32,67 ini positif malaria kemudian dari analisis bivariat sendiri dari variabel-variabel tersebut salah satu yaitu ada satu variabel yang positif dimana yaitu penggunaan kelambu yang menunjukkan order hasil hingga 3 kali dimana penggunaan kelambu sendiri pada ini beberapa penelitian telah menurutkan bahwa penggunaan kelambu memang efektif dalam mencegah kontak antara nyamuk dengan orang sehat ketika tidur malam hari ini juga sejalan dengan teori bahwa nyamuk ini menghisap daerahnya aktif di malam hari sekitar dari 9 sampai 3 ketika mayoritas penduduk atau warga sedang tertidur namun ada beberapa penelitian juga yang menyebutkan bahwa penggunaan kelambu ini kadang tidak efektif misalnya dikarenakan berbagai tempat tidur kelambu ini yang tidak standar atau sering membuka atau menutup kelambu yang memungkinkan nyamuk dapat masuk ke dalam kelambu lalu untuk di kabupaten TTS ini penggunaan kelambu saat pengambilan data sekitar 75% ada beberapa warga yang melakukan tidak menggunakan kelambu karena merasa tidak nyaman panas atau terlukan berupa sulit untuk pemasangannya lalu untuk variable lain sebenarnya untuk obat nyamuk dan kasal ventilasi ini penggunaan di kabupaten TTS ini masih sangat obat nyamuk sendiri masih digunakan sekitar 10% dan kasal ventilasi baru hanya 1% dari data yang diambil untuk obat nyamuk sendiri biasanya dihubungkan dengan faktor kerintat kepatuhan dan waktu efek dari penggunaannya kadang harus dilakukan misalnya untuk obat nyamuk yang dioles harus berulang jika memang karena waktu cepat di kabupaten TTS sendiri alasan yang lebih sering dibilang bahwa penggunaan obat nyamuk terpama obat yang berbakar dirasakan sesak dan bau lalu pada warga-warga yang telah memakai kelambu dirasa cukup kalau sudah menggunakan kelambu tapi ada juga penelitian yang menghubungkan bahwa obat nyamuk ini sangat praktis untuk digunakan dan dapat mengurangi kompat untuk kasal kandilasi sendiri di TTS sangat tinggal hanya 1% warga dimana ini berhubungan dengan kebutuhan budaya dan prioritas untuk membeli kebutuhan lain tapi ada juga penelitian lain yang mengupakan bahwa penggunaan kasal kandilasi sangat signifikan berkaitan dengan menghindari kemungkinan nyamuk untuk masuk lewat lubang kandilasi ke dalam rumah lalu untuk tempat perintukan nyamuk sendiri ini berkaitan pada penelitian ini tidak signifikan di Google berkaitan dengan jarak antara rumah dan tempat perintukan nyamuk yang terlalu jauh serta ada juga misalnya faktor lingkungan lain baik itu fisik maupun biologi misalnya pada biologi adanya predator predator seperti ikan yang dapat memakan jintik yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kepadatan jintik dan jumlah nyamuk yang ada di sekitar namun beberapa penelitian juga menyimpulkan bahwa memang semakin banyak tempat perintukan nyamuk serta semakin dekat jarak habitan antara tempat perintukan dengan lingkungan rumah maka akan semakin besar selain ini juga dikaitkan dengan aspek bionomik faktor berikut breeding habit beating habit dan resting habit berkaitan juga dengan nanti bagaimana pola nyamuk dalam memilih lalu untuk simpulannya yaitu pengindungan diri pada penelitian yang menggunakan kelambu serta pembagian kelambu secara masalah pemerintah dapat menjadi salah satu upaya pencegahan penanggulangan malaria di Kabupaten Tengah Selatan sarannya yaitu peningkatan sosialisasi dan penelitian yang lebih intensif mengenai pentingnya pembingungan diri tidak hanya kelambu tapi secara umum dimana kadar batasannya yaitu penelitiannya menggunakan data sekunder yang sangat terbatas dan tidak dapat menganalisis lebih dalam mungkin sekian presentasi saya terima kasih Pak novel untuk presentasinya yang sudah tepat waktu dan selamat ya sudah dengan data sekunder ini data sekunder dari di Puskesmas kalau tidak salah di mana di Dinas dari Dinas kerjasama dengan Litbangkes dengan Litbangkes jadi data ini data rutin yang dikumpulkan Dinas ya oh ya baik mungkin bisa tolong slide itunya yang ke slide metodologi metoda ya jadi ini penelitiannya cross-seksional analitik retrospective data sekunder oh dari Litbang jadi bukan dari Dinas Kesehatan ya Pak iya dari Litbangkes tahun 2013 baik dari data itu bisa keluar hasil yang cukup menarik silahkan jika ada yang ingin bertanya saya ini mau lihat yang ada yang silahkan silahkan jika ada yang mau bertanya baik sambil menunggu saya ingin bertanya bisa mohon oh Pak Cecep lagi silahkan Pak Cecep baik Bu teman-teman belum ada yang muncul saya mencoba jadi LN LN ya ini ini memang saya kebetulan dulu 2011 lagi di Kalimantan Barat menjadi membantu juga Dinas Kesehatan Salah Barat untuk pembagian kelambu dan memang saat itu efektivitasnya lumayan tinggi bu hanya masalahnya memang masalah di masyarakat pemakaian apalagi daerah-daerah yang panas seperti di Kalimantan Barat saat itu agak kesulitan dalam implementasinya jadi kalau ini menjadi bagian dari pengendalian secara integrasi mungkin itu bisa menjadi solusi jadi betul tadi sayang sekali menggunakan data sekunder mungkin ke depan harus adalah penelitian yang memang data primer yang terukur jadi secara eksperimen di lapangan sehingga kita tahu secara secara terukur beberapa efektivitas efektivitas LNN mungkin itu terima kasih terima kasih Pak Cecep mungkin Pak Noval ada komentar ya terima kasih Pak Cecep atas masukan dan sarannya memang benar sayang sekali data penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga memang tidak bisa menganalisis lebih dalam dan terbatas dalam melakukan analisisnya sehingga ke depannya akan lebih bagus ketika dilakukan pengambilan data secara langsung dan nanti akan bisa dianalisis lebih dalam baik terima kasih terima kasih Pak Noval saya boleh lihat tabelnya ya yang ada tabel tadi ya jadi ini ini odds rasio ya iya 0,58 ya odds rasio oke berarti ini dengan menggunakan kelambu dia bisa merupakan sangat signifikan dalam menurunkan menurunkan jadi kasus yang menggunakan kelambu itu lebih besar ya lebih signifikan daripada yang positif ya begitu mungkin bisa dijelaskan Pak Noval untuk tabel ini ya benar jadi dalam peneritaan ini dimana penggunaan kelambu ini bisa menurunkan 3 kali resipenya lebih kecil dibanding yang tidak menggunakan kelambu dibandingkan dengan yang lain ya dengan jadi dengan dari data sekunder ini kita bisa melihat dibandingkan dengan ini lain kita bisa memfokuskan mungkin ya untuk daerah seperti di sini bahwa penggunaan kelambu mungkin bisa membantu dengan catatan digunakan dengan tadi faktor-faktor tadi ya misalnya tidur apa namanya harus yang tertutup sekali dan dan sebagainya dan ini yang positif malaria cukup banyak ya 32% ya iya benar cukup banyak dari saya oke baik terima kasih Pak Noval saya pikir sudah apa namanya presentasinya bagus dan selamat ya sudah bisa menggunakan data sekunder untuk kepentingan kemajuan program malaria nanti ini mudah-mudahan sudah disampaikan ya ke Dinas Kesehatan setempat supaya bisa menjadi masukan yang berharga yang membantu terima kasih Pak Noval saya nggak bisa tepuk tangan kalau di sini ya kemudian baik terima kasih mungkin bisa di stop share screennya selanjutnya adalah Pak Rais saya lihat sudah sangat standby Pak Rais apakah akan share screen sendiri biar saya share screen sendiri saja silahkan apakah sudah terlihat sudah sudah terlihat baik terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia yang sudah memberikan waktu membawakan presentasi penelitian kami dengan judul cakupan dan pemanfaatan kelambu berinsektisida pada ibu hamil di Pulau Sumba malaria 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 sendiri diestimasikan oleh WHO pada tahun 2021 ini ada 32 persen ibu hamil di 38 negara yang endemis malaria nah ini cukup tinggi juga dimana kejadian malaria pada ibu hamil ini dapat menyebabkan efek yang negatif diantaranya rendahnya kadar hemoglobin menyebabkan abortus kurang gisi menyebabkan berat badan lahir rendah dan yang lebih parah adalah kematian neonatal dan ibu bayi sendiri keparahan penyakit malaria dapat meningkat 3 kali lipat selama kehamilan provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri terdapat 22 kabupaten kota dan masih dalam daerah endemis nah ini yang menjadi PR harus selesai dalam tahun 2030 nah untuk pulau Sumba sendiri terdiri dari 4 kabupaten yaitu Sumba Barat Sumba Baradaya Sumba Tengah dan Sumba Timur ini sudah melakukan pembagian long lasting insecticidal nets ini sudah berjalan nah sehingga tujuan dari kami peneliti untuk mengetahui cakupan kelambu berinsektisida dan pemanfaatannya oleh ibu hamil metodenya sendiri adalah penelitian observasional dengan desain studi potong lintang ini dilakukan pada tahun 2019 di 4 kabupaten di Pulau Sumba populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di Pulau Sumba untuk pemilihan sampel ini menggunakan metode rapid survey di mana di tiap kabupaten ini dipilih secara ancak 30 klaster dalam hal ini adalah desa kemudian dalam setiap desa kita pilih 10 ibu hamil dengan titik awal pencarian itu dari rumah kepala desa kemudian kita lakukan wawancara dengan questioner yang terstruktur untuk mengetahui karakteristik sosial demografi kemudian kepemilikan kelambu riwayat malaria selama kehamilan pengetahuan sikap dan perilaku penggunaan kelambu kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif baik untuk hasilnya sendiri ini informan dari Dinas Kesehatan pengolah programnya bahwa kegiatan pembagian kelambu di Pulau Sumba ini ada tiga yaitu pembagian kelambu masal kemudian ada masal fokus dan kelambu rutin terintegrasi kemudian pembagian kelambu masal yang terakhir sebelum penelitian ini berjalan di Pulau Sumba ini sudah melakukan pembagian kelambu masal pada akhir tahun 2017 hingga awal 2018 2018 grafik yang di atas ini kami coba melihat bagaimana pengaruh pembagian kelambu yang terakhir dibagikan terhadap nilai apinya dimana Sumba Tengah ini pada 2015 ini yang paling tertinggi memang grafiknya menurun sehingga pada tahun 2018 ini menjadi terendah dari empat kabupaten di Pulau Sumba kemudian Sumba Timur sempat mengalami peningkatan kemudian dengan pembagian kelambu bisa mengalami penurunan apinya berbeda dengan Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah ini kalau Sumba Barat Daya memang grafiknya sepertinya polanya lurus yang justru yang menariknya di Sumba Barat dimana dia justru setelah pembagian kelambu nilai apinya malah meningkat dari tahun 2017 kemudian untuk kelambu yang dibagikan di Pulau Sumba pada tahun 2017 menurut logistik dari Global Fund ini ada 360.100 kelambu dengan rincian pada grafik yang dibawa yang paling tinggi adalah Sumba Barat Daya ini 150.000 kelambu kemudian Sumba Timur ini 100.000 kelambu kemudian Sumba Barat dan Sumba Tengah kemudian responden yang berhasil kami wawancara di seluruh Pulau Sumba ini ada 1208 ibu hamil karakteristik responden sendiri untuk sebaran responden ini minimal kita dapat wawancara 300 sesuai target 300 ibu hamil kemudian rata-rata umur ibu hamil ini diantara 21 sampai 40 untuk usia kehamilan ini paling banyak pada 3 semester ketiga kemudian pendidikan ini masih ditemui ibu hamil yang tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD ini sekitar 21,6% untuk pekerjaan sendiri mayoritas paling banyak ini adalah ibu rumah tangga dengan 54,8% kemudian kita juga menanyakan kelompok tidur jadi untuk di pulau Sumba sendiri masih banyak rumah adat Sumba yang dia tidak memiliki kamar jadi mereka tidurnya berkelompok-kelompok di dalam rumah di dalam seperti balai-balai begitu jadi rata-rata kelompok tidur dalam rumah ini paling banyak 2-3 kelompok tidur masih banyak ditemui sekitar 4 bahkan lebih dari 4 kelompok tidur kemudian persentase ibu hamil yang pernah didiagnosa malaria selama kehamilan ini yang paling tinggi adalah di Sumba Baradaya sekitar 5% kemudian diikuti Sumba Timur dan yang paling rendah adalah Sumba Tengah kemudian cakupan kepemilikan kelambu berinsektisida ini sudah 80% lebih untuk pulau Sumba untuk 3 kabupaten ini sudah lebih dari 80% namun di Sumba Baradaya yang tadi kasus persentase ibu hamil di diagnosa malaria cukup tinggi ternyata cakupan kepemilikan belum menyentuh angka 80 masih di sekitar 79% kemudian untuk persesuaian kepemilikan kelambu berinsektisida jadi kita membandingkan antara jumlah kelambu yang dimiliki ibu dalam rumah tangga dengan kelompok tidur tadi ini sudah cukup banyak yang sesuai meskipun untuk di Sumba Baradaya ini masih antara yang sesuai dengan yang kurang hampir sama yang lain sudah cukup sesuai di Kabupaten kemudian untuk pengetahuan ibu hamil sendiri ini untuk pengetahuan ini memang masih dibilang cukup belum ada yang baik ini yang merah tidak terlihat sebenarnya ada tapi hanya sedikit sekali yang pengetahuan mengenai kelambu berinsektisida itu baik namun sikapnya bagus ini lebih dari cut off point yang dari kita 66,7% ini sikapnya bagus kemudian untuk perilaku penggunaan kelambu oleh ibu hamil terhadap kelambu berinsektisida ini sudah cukup baik ini sudah lebih dari 80% meskipun di Sumba Baradaya ini masih di bawah 80% ini sekitar 70% yang menggunakan untuk kesimpulannya cakupan kepemilikan kelambu di Pulau Sumba sudah baik secara umum meskipun pada beberapa kabupaten masih ada yang perlu ditingkatkan ini perlu dihitungkan juga dalam kesesuaian dengan jumlah kelompok tidur yang ada di dalam rumah sosialisasi dan monitoring pemanfaatan dan perawatan kelambu berinsektisida di masyarakat perlu terus dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada populasi berisiko dari malaria ini beberapa foto dokumentasi ini yang paling kiri kita lihat bahwa perlindungan nyamuk ini waktu tidur ini hanya dari kelambu karena rumahnya ini memberikan peluang nyamuk untuk masuk kemudian ini beberapa penyalahgunaan penggunaan kelambu dimana ini adalah sebelahnya adalah air jadi daripada terkotori oleh daun-daun kering jadi ditutup dengan menggunakan kelambu kemudian ini adalah lapangan bola ini ada gawangnya jadi dibuat sebagai gawang bola kemudian ini untuk menutupi daripada dimakan ayam pertaniannya jadi ditutup oleh kelambu ini juga masih ada kelambu yang tertumpuk di sini menurut pengakuan si resmodan sendiri masih ada kelambu di rumah yang pembagian terakhir jadi ini menurut mereka ini adalah kelambu yang lama demikian terima kasih dokter ini terima kasih Pak Rais presentasinya sangat menarik ada beberapa hal yang pasti menimbulkan pertanyaan makanya saya lihat banyak sekali tangan terangkat saking menariknya saya tadi saya lihat yang raise hand Pak Agung dulu ya setelah itu Pak Chandra silahkan Pak Agung baik terima kasih dok selamat dokter Rais sangat menarik sekali penelitiannya tadi terkait dengan penyalah penggunaan kelambu ini Pak ternyata tidak hanya di Sumba saja ya di Jawa dulu saya juga sempat menemukan kalau di Sumba itu faktornya apa ya Pak kalau untuk penyalah penggunaan kelambu atau dari kepala rumah tangganya atau dari ibu hamilnya yang tidak mau pakai kelambu terima kasih terima kasih Pak Agung Puja Tersumah memang kalau pengakuan beberapa penyalahan kelambu itu memang karena responden kita adalah ibu hamil mereka mengatakan bahwa mereka masih punya masih punya kelambu yang terakhir yang baru dibagikan jadi sepertinya mereka punya berlebih dan yang lama itu probek berlubang jadi daripada dibuang mereka manfaatkan untuk yang seperti tadi itu kemudian untuk dilihat dari perilakunya memang cukup bagus di tiga kabupaten jadi kami percaya dengan jawaban responden jadi mungkin mereka masih memiliki kemudian untuk faktor risiko sendiri memang kalau dilihat dari sikap dan perilaku tadi cukup bagus memang kalau ibu hamil ini lebih patuh daripada laki-laki mungkin jadi mungkin itu faktor risiko perilaku penggunaan pelambu pada ibu hamil seperti itu Pak Agung terima kasih Pak Rais terima kasih Pak Rais Pak Agung mohon maaf ini anak-anak buluku Pak Cangka silahkan silahkan terima kasih dokter ini selamat ya Pak Rais bagus banget presentasinya kita tuh diperlihatkan bahwa dengan strategi kelambu saja itu efeknya banyak sekali dan saya tertarik tadi kalau saya lihat di bagian metodologi itu cross-seksional ya Pak cross-seksional yang dianalisis secara deskriptif lalu ada slide yang menunjukkan api dari masing-masing kabupaten coba coba mohon kalau kita lihat saya konfirmasi dulu ini dihubungkan atau bagaimana saya kalau saya sebagai orang awam saya lihat dijelaskan tentang penggunaan kelambu lalu diberikan informasi tentang api yang menurun kalau kita lihat sumba tengah itu dari tahun 2015 dia signifikan menurun sampai 7 sampai 7 di tahun 2018 tapi ada kontraproduktif kalau kita lihat di kabupaten sumba barat dengan intervensi yang sama justru dari 2015 itu dia naik ke 21 di tahun 2018 apakah ada aspek lain atau strategi lain selain penggunaan LLIN ini yang dikonsider dipertimbangkan atau semata-mata lihat LLIN melulu karena ada dua hasil yang kalau saya lihat kontraproduktif Pak mohon dijelaskan terima kasih terima kasih terima kasih Pak Chandra memang ini merupakan data sekunder yang sepertinya menarik untuk saya sajikan meskipun nilai api sendiri dia seluruh populasi tidak populasi yang beresiko jadi sebenarnya keluar dari judul yang ibu hamil kemudian untuk strategi sendiri di Sumba Tengah ini setelah kami melakukan penelitian kemudian tahun berikutnya kita melakukan diseminasi kita mendapat informasi bahwa di Sumba Tengah ternyata sudah berjalan untuk IRS itu baru mulai berjalan jadi tahun 2017 2018 itu menurut informasi dari informan dinas kesehatan itu untuk Sumba Tengah itu belum berjalan sebenarnya kelambu sendiri seperti yang tadi dikatakan dokter Elsa tidak menjamin 100% perlindungan terhadap malaria harus ada strategi yang lain yang dikombinasi seperti pengendiran faktor yang lain menggunakan IRS maupun apalagi dengan perkembangan vaksinasi itu yang perlu digarisbawahi dan dipertimbangkan itu mungkin Pak Candra terima kasih Pak terima kasih ini mungkin yang terakhir terima kasih Pak Candra untuk pertanyaannya Pak Abdul silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dok saya kalau membandingkan ini adalah sebuah penelitian dimana sampelnya adalah ibu hamil dengan variabelnya adalah kelambu kayaknya seperti kata Pak Candra tadi ada tidak ada sebenarnya hubungannya antara penggunaan kelambu pada ibu hamil dengan angka api karena biar tidak ada kelambu kalau ada program lain yang jalan maka api itu akan turun dan ini saya tidak melihat di penelitian ini faktor pengganggu penelitian pengganggu hasil penelitian seperti tempat perindukan berapa jarak perilaku warga terhadap proteksi di rumah itu tidak sama dengan penelitian narasumber sebelumnya jadi saya melihat tidak ada hubungan antara kelambu yang dipakai ibu hamil dengan api ini agak susah menghubungkannya itu yang saya pertanyaakan kenapa bisa diambil kesimpulan kelambu mampu menurunkan angka kejadian penyakit malaria di Sumbah terima kasih terima kasih Pak Abdul Lali memang untuk data sekunder ini sebenarnya keluar dari judul dari awal yang mengenai ibu hamil tetapi sebagai gambaran saja ini untuk melihat apakah ini signifikan atau tidak terus kemudian memang penelitian untuk rapid survey ini pada penelitian kami terbatas waktu dan tenaga jadi kami tidak mencoba melakukan penelitian terhadap faktornya ataupun lingkungannya jadi berdasarkan kami berdasarkan kuisoner terstruktur yang kami bangun begitu Pak Abdul Halim terima kasih masukannya memang bagus terima kasih baik baik terima kasih masukannya sangat konstruktif dan memang kalau di abstrak itu judulnya cakupan dan manfaat jadi mungkin nanti jadi tadi api itu sebagai informasi saja tapi sebetulnya tidak mengkaitkan dengan api karena apinya tidak hanya ibu hamil mencakup semua tapi mungkin lebih menggambarkan resiko ibu hamil tertular di daerah itu tapi luar biasa hasil penelitiannya ini mungkin apa namanya sesi yang keempat presentan ini eh keempat atau lewat sebentar keempat presentan ini luar biasa dan saya lihat semua hasilnya itu bisa memberikan informasi kepada pengambil kebijakan jadi saya menghimbau buat bapak ibu yang melakukan penelitian itu tidak hanya berhenti sebagai tesis atau disertasi tetapi juga bermanfaat buat pengambil kebijakan itu yang biasa kami lakukan jadi saya senang sekali secara pribadi keren semua ini dari Pak Agung ada beberapa pertanyaan di chat yang mungkin kalau mau dibalas kalau masih ada waktu tapi mohon maaf tidak bisa semuanya dijawab pada saat ini terima kasih selamat malam dari Timika Pak Chandra Bu Leli Pak Naufal dan Pak Rais saya kembalikan ke Ibu Emma sebagai panitia ya terima kasih dokter Rini luar biasa ya hari ini semuanya bagus keren-keren semua ya terima kasih sekali lagi kepada moderator dan juga para peserta untuk sesi presentasi olah ini mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya dan bisa diterapkan tadi ya untuk kita di lapangan nanti baik dengan berakhirnya sesi ini berakhir pula kegiatan kita pada hari ini besok jangan lupa Bapak Ibu ditunggu pukul 8 sudah boleh join 7.45 kita akan mulai pukul 8 besok pagi dengan semangat baru dan tentu dengan materi yang tidak kalah menariknya dengan hari ini terima kasih semuanya bila hitopi walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih banyak terima kasih bu ya Pak